Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke PGO, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral R-Cashback. Sehingga saya mendapatkan Rp25.000 dan teman-teman juga mendapatkan Rp25.000. Oke, kita langsung-langsung saja ke PGO. Jadi di PGO kali ini kita akan membahas soal pengertian yang keliru perihal menjual keuntungan dari reksadana. Nah, jadi kenapa PGO ini bisa tercipta? Ya, awal mulanya seperti munculnya beberapa pertanyaan seperti ini. Huyung, kalau kita jual keuntungan reksadananya, nanti kalau turun lagi kita pakai keuntungannya buat beli reksadananya lagi bagaimana Huyung? Itu bagus nggak Huyung? Huyung, kita jual terus keuntungan reksadananya. Jadi contoh kalau udah plus 2%, 3% kita jual-jual terus gitu, bagus nggak Huyung? Nah, jadi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM maupun komen, sehingga saya membuatkan PGO khusus untuk membahas soal ini. Nah, sebelum masuk ke PGO, sebelum masuk ke PGO lagi, nanti kepanjangan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke PGO. Seperti biasa, saya akan memunculkan layarnya di... Yap, benar sekali, saya akan memunculkan layarnya di sini. Oke, sudah nampak ya di sampingnya, di sampingnya. Oke, benar ya. Oke, jadi ini tampilan awal pertama portfolio saya. Tapi sebelum masuk ke Pbit ini, saya ingin membuatkan sedikit ilustrasi terlebih dahulu supaya man-teman juga enak ya man-teman ya. Oke, jadi saya butuh bantuan. Kita mungkin pakai paint saja ya man-teman ya, biar lebih enak ya. Oke, jadi di sini saja ya man-teman ya. Ya, di sini ya. Nampak ya man-teman ya. Oke, di sini saya mau pakai ini. Oke, ini coba tes dulu ya. Oke, sudah bisa. Unduk, 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 unduk. Oke. Jadi gini man-teman. Perihal suatu reksadana, kita harus balik lagi. Jadi gue pakai ilustrasi saja ya man-teman ya, biar lebih enak ya. Contohnya kita beli 10 biji bakso nih man-teman. 10 biji bakso ya. Bakso ini kan ya. 1 bijinya nih man-teman. 1 bijinya nih. 1 bijinya ini harganya contoh 1.000 ya man-teman ya. 1.000 ya. 1.000. Oke, jadi kalau untuk 10 biji bakso kita harus membayar berapa man-teman? Benar sekali. Kita harus membayar 10.000 untuk mendapatkan 10 biji bakso ya man-teman ya. Benar ya, seperti itu ya man-teman ya. Jadi 1 bijinya 1.000 kita membeli 10 bijinya jadi 1.000. Nah, karena tiba-tiba nih ada perayaan besar entah apa sebagainya. Jadi harga daging bakso itu naik ya. 10 biji bakso yang tadi kita simpan di lemari es itu ya naik harga man-teman. Jadi per bijinya jadi 1.200 man-teman. Jadi awalnya 10 biji itu 10.000. Sekarang 10 bijinya itu naik harga man-teman. Jadi 1.200. Naik berapa man-teman? Naik 20% seperti itu. Jadi kalau kita jual semua 10 biji bakso tadi ya. Biji bakso yang kita beli belum dimakan ya teman-teman ya. Masuk masih di lemari es. Berapa harganya? Bentar teman-teman. 12.000. Ya. 12.000 ya. Semuanya 12.000. Nah, disini kan pertanyaannya. Kalau kita jual keuntungannya saja bagaimana yung? Nah, keuntungannya kan gini teman-teman ya. Awalnya kan kita beli di harga 1.000 nih. Benar kan? 1.000. Terus karena ada ya permintaan meninggi. Bakso-bakso jadi langkah. Jadi bakso-bakso nya naik harga ya. Jadi 1.200 daging naik harga. Jadi ini kan naiknya kan berkisar 20%. Jadi banyak pertanyaan man-teman. Bagaimana kalau kita menjual keuntungan 20% ini? Nah, balik lagi man-teman. Kita kan hanya punya nih 10 biji ya. Bukan 2 biji. 10 biji ya man-teman. Oke. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Jadi kita kan hanya ada punya 10 biji. Ini penuh sekali ya man-teman ya. 10 biji. Jadi kalau man-teman katakanlah ingin menjual keuntungan ini ya. Keuntungan dari sini ya. 20% ini. Man-teman harus otomatis ngejual juga unit atau bakso yang man-teman punya. Sampai sini. Bingung nggak ya? Ya. Semoga nggak bingung ya. Jadi awalnya 10 biji itu harganya kan seribu ya. Karena kelangkaan daging dan hari raya sebagaimana. Sebagai macam. Jadi bakso itu naik harga menjadi 1.200 per bijinya. Nah, pertanyaannya man-teman. Saya mau ambil untung nih 200 poin ini. Bagaimana ya 200 poin ini? Ambil untung 200 poinnya ini. Ini semuanya tuh masuk man-teman. Istilahnya masuk ke dalam 10 unit ini. 10 biji bakso ini. Jadi andai kata man-teman mau jual pun man-teman harus ngejual 1 biji bakso ya. Seharga 1.200 ya. Jadi man-teman sekarang jadi sisanya hanya sisa 9 biji saja ya. Di harga 1.200. Karena man-teman sudah jual 1 bijinya tadi di harga benar sekali 1.200 ya man-teman ya. Jadi pengertiannya sampai disini. Bagaimana man-teman bingung? Pusing? Enggak kan? Oke, jadi besok sudah bisa dagang jual bakso. Oh, bukan seperti itu man-teman. Oke, jadi kalau ilustrasi tentang bakso ini sudah masuk ya man-teman ya. Saya harap saya ilustrasikan dengan makanan kan lebih mudah ya man-teman ya. Jadi lebih enak dimengerti ya. Kita balik ke reksadana. Jadi reksadana disini. Sebelum masuk ke reksadana kita refresh dulu ya. Portfolio Jarvis ya bagaimana ya. Man-teman ini paling penasaran kalau misalnya Jarvis ini gimana. Yung, Jarvis merah Yung. Biarin aja nih. Sekarang saya kasih lihat nih. Jarvis plus 17% man-teman. Gila banget kan. 17% kan. Di video-video saya sebelumnya mungkin masih minus ya man-teman. Ada ya dimana ya. Yang kemarin komennya tuh minus dimana. Yung, ya gue bilangin aja. Kita pegangan tangan saja. Kita kan di kursi paling depan ya. Seandainya kalau ada apa-apa kita masuk ke tujuan gitu. Seperti itu ya man-teman ya. Tapi syukurlah sampai sekarang plus 70%. Dan sebagai tambahannya saya nih top up 1 juta ya man-teman ya. Karena minimum pembeliannya juga 1 juta. Jadi ketika ditanya. Yung, ini udah harganya udah ketinggian belum? Wah saya gak tau tuh. Saya cuma DCI aja. Saya beli-beli-beli gitu aja. Karena memang target saya berapa kali? Bener 15 kali. Sekarang udah 5 kali. Tambah ini 1 kali. Jadi udah 6 kali ya. Eh, saya kepijit apa nih? Oh, kepijit ya. Untung gak kepijit. Kejual ya man-teman ya. Kalau kejual saya kan shock juga. Balik lagi ke biji bakso. Oh bukan. Balik lagi ke tadi. Tadi ilustrasi soal bakso. Sudah. Sekarang kita langsung masuk real ke reksadananya ya man-teman ya. Saya contohkan di Jarvis ini. Jarvis ini saya mempunyai jumlah unit tuh 2.910 ya man-teman ya. Kita anggap saja biar lebih enaknya 2.900 ya. Atau 3.000 lebih enaknya ya. 3.000 aja ya biar lebih enak hitungnya ya. 3.000 ya di harga beli 1.718 ya. Harga belinya tuh 1.718 man-teman. Nah posisi Jarvis sekarang. Mau dicatat gak man-teman ya. Saya catat ya. Ini saya catat dulu ya. Oh sep. Gak usah sep lah. Kita ingat-ingat aja ya. Saya catat dulu ya. Catatnya man-teman. Bawah kertas gak ya. Bawah kertas. Bawahkan catat sendiri aja man-teman. Saya males catatnya soalnya ya man-teman. Jadi saya ini umpamakan 2.910 unit. Biar lebih mudah hitung. Saya adanya di 3.000 unit ya man-teman ya. Ada 3.000 unit Jarvis ya man-teman ya. Posisinya sekarang sudah plus 17 persen ya. Plus 17 persen ya man-teman ya. Oke sudah plus 17 persen ya. Harga beli saya di 1.718 man-teman. 1.718 harga beli saya. Saya kasih warna hitam lagi ya. Gak usah deh kasih warna abu-abu aja deh. Nanti bingung. 1.7 saja deh. Biar lebih mudah. Jangan 1.718 ya. Nanti bingung. Sama-sama bingung ya. Yang ada pakai sempua sih enak. Bisa ngitung ya. Kita gak pakai kalkulator soalnya. Nah sekarang posisi Jarvis itu harganya berapa man-teman. Posisi Jarvis harganya sekarang adalah jeng-jeng. 2.022. Biar lebih enak hitung 2.000 aja ya man-teman ya. 2.000 aja ya. Ini kan ilustrasi aja ya. Biar lebih enak hitung ya man-teman ya. Sekarang posisinya itu harganya 2.000. Jadi berdasarkan metode DCA saya. Saya ada selisi atau keuntungan berkisar 300 poin ya man-teman. Nah banyak pertanyaan man-teman yang bilang. Yung. Nah ini nih pertanyaannya ya. Balik ya pertanyaannya ya. Semoga kejawab ya. Yung 17% ini kita jual aja gimana Yung. Nah kalau misalnya di deposito itu kan bunganya turun ya. Seperti itu ya. Aroh pokok plus bunga atau gimana. Jadi man-teman familiar dengan seperti itu. Nah di Reksana bukan begitu seperti itu man-teman ya. Jadi keuntungannya gak bisa dibilang kita untung sekitaran. Wah ini korupsi ini tambah 1.0 nih. Kelebihan nih kelebihan-kelebihan ya 300 poin. Yung kita jual aja keuntungannya 300 poin atau sekitaran 17% ini dulu Yung ya. Nanti turun kita baru beli lagi. Oh tidak seperti itu fair uso ya. Tidak seperti itu man-teman. Jadi ya man-teman ya. Apabila kita ingin menjual Reksadana dan ingin mendapatkan keuntungan dari 17% ini. Maka kita harus menjual unit yang kita miliki dari 3.000 unit ini ya. Contohnya man-teman mau untungnya berapa? Contoh 100.000 ya. Kira-kira aja 100.000 dibagi 2.000 ya. 100.000. Wah titik-titik saya aja salah nih. Dibagi 2.000 ya man-teman ya. 2.000 coret 3.0. Wah kembali ke MTK nih. Habis itu 2 dibagi 100 ini 50. Jadi umpama man-teman ingin mengambil keuntungan 100.000 dari si Jarvis. Man-teman harus menjual benar sekali 50 unit Jarvis man-teman. Ya tadi kan 3.000 nih. 3.000 ya. Dibulatin biar gampang ya. Di sini ya sumbernya ya. Pakai portfolio gue ya. Di mana ini? Oke. Di sini ya. Di sini tadi ya. Kan udah cuan 885.000. Katakanlah mau ambil 100.000 doang gitu ya man-teman ya kan. Contohnya seperti itu kan. Ya jadi seperti ini man-teman ya. Contohkan 100.000 nih disorep nih kan harganya tadi 2.000 ya. 2.000 dibagi 2.000 kan ada 100.000. Kita mau ambil ya berarti kita jual 50 unit. Benar gak man-teman? Benar gak sih MTK gue? Salah ngomong tuh man-teman. Kalau bener-bener semua nih ketahuan gak konsentrasi nih kayaknya. Kita hitung balik ya. 50 unit ya dikalikan 2.000 sekarang ya harga si Jarvis. Sama dengan berapa? 2 x 5. Wah ini kok kerja pelajar MTK ya. 10. Nolnya berapa man-teman? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mohon maaf ya man-teman ya. 100.000. Benar. Jadi apabila man-teman ingin menjual keuntungan yang 100.000 itu ya man-teman. Contoh textnya disini ya. Yang untung udah 800.000 ini mau ngambil 100.000. Maka man-teman bukan berarti ngejual duitnya gitu man-teman. Bukan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu permainannya. Ibarat main sepak bola. Gak boleh pakai tangan kan. Benar kan? Kecuali keeper. Ya seperti itu man-teman ya. Jadi kita harus ngejual 50 unit yang kita miliki saat itu juga ya. Agar mendapatkan 100.000 keuntungan yang misalnya kita ingin ambil. Sehingga. Sehingga. Wah keren banget suara gue ya. 3.000 unit ini ya. Apabila man-teman mengambil keuntungannya 100.000. Maka akan sisa menjadi 2.000. Untung sekali ya man-teman ya. Saya hapus ya. Boleh ya. Boleh ya. Boleh ya. 3.000 unit tadi. Ya man-teman ya. 3.000 unit tadi. Kita ambil keuntungannya 50 kan. Kan tadi mau ngambil keuntungan katanya. Jadi hanya sekitar. Jadi unit kita sekarang sisanya 2.950. Seperti itu man-teman. Jadi nanti harga yang kita totalnya ini ya. Totalnya nanti kita harga ini mana nih. Nah nilai sekarang ini ya totalnya ya. Itu nanti kita gak ada jumlah unit yang 3.000 lagi. Ini kan tadi dibulatkan ya man-teman. Biar mula hitung. Ya. Jadi 2.950 lagi. Nanti kedepannya kalau si Jarvis harganya 2.100. Ya man-teman sudah harus mengalihkannya dengan 2.950 ini. Karena 50 unit tadi sudah dijual untuk ngambil cuannya 100.000 tadi. Seperti itu man-teman. Jadi kalau misalnya man-teman ada pertanyaan. Saya mau jual keuntungannya dulu nih yung. Nah disini yang harus dipertimbangkan. Unit kita ini berkurang man-teman. Ya. Sedangkan kalau saya investasi. Saya tujuannya saya gak mau jual-jual setengah. Jadi kalau tujuannya tercapai saya baru jual semuanya. Tapi ini balik lagi ke masing-masing man-teman. Disini saya cuma menjelaskan atau ngebahas. Ini loh yang dimaksud dengan keuntungan dari teksadana. Apabila man-teman ingin mengambil keuntungannya. Seperti itu. Jadi ada unit yang dijual. Seperti itu man-teman. Gimana? Makin bingung. Kalau makin bingung. Makan baksonya dulu tadi. Gimana? Putar dulu ya. 15 detik 30 detik sebelumnya. Oke man-teman. Ya. Masih bingung lagi. Enggak kan ya. Oke jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu man-teman. Perihal keuntungan reksadana yang mungkin selama ini masih keliru di pemikiran kita ya man-teman ya. Jadi video ini bisa bantu menjelaskan. Masihnya kepada man-teman. Dan apabila man-teman ngerasa terbantu akan PGO ini. Saya harap man-teman menekan ombud like-nya ya man-teman ya. Dan share kepada man-teman lainnya yang mungkin masih bingung soal keuntungan daripada reksadana ini man-teman ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan. Dan ini hal yang sangat penting loh man-teman. Apabila man-teman baru menggunakan aplikasi bibit. Jangan lupa menggunakan kode referal air cashback sehingga saya mendapatkan Rp25.000 dan man-teman juga mendapatkan Rp25.000. Ya seperti itu. Jadi dan apabila man-teman masih bingung dan punya pertanyaan drop saja komen di bawah. Saya akan berusaha menjawabnya. Kalau nggak bisa jawab yaudah kita bingung bersama aja ya. Dan apabila pertanyaannya sudah mulai cukup sering muncul perihal reksadana ataupun perihal lainnya. Maka saya akan menampilkannya di PGO seperti ini. Dan saya akan susun sedemikian rupa agar lebih sederhana. Biar sambil makan indomie aja udah ngerti. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada man-teman yang telah nonton video saya. Sampai saat ini support saya sehingga sekarang ini sehingga banyak sekali video-video saya bisa tersipta berkat dukungan dari man-teman. Oke. Terima kasih banyak man-teman. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata. Jajang yon. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax